Halo semuanya, nah pada pertemuan mata kuliah apresiasi puisi, kita akan membedah dan menganalisis yaitu puisi doa dari karya Kairin Alwar. Selamat menyaksikan! Puisi adalah salah satu karya sastra yang indah karena keindahan puisi dapat dirasakan dari unsur-unsur pembangun yang ada di dalamnya. Mari kita simak dan analisis puisi doa karya Kairin Alwar, yaitu doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, analisis unsur fisik puisi dalam doa karya Kairin Alwar, yaitu tipografi disebut juga perwajahan puisi, yaitu penampilan puisi yang dapat dilihat dari kata-kata, cara penulisan, serta pengaturan balisnya. Nah, perwajahan pada puisi doa karya Kairin Alwar ini cukup menarik pembaca, ditulis dengan model rata kiri, di mana bagian kanannya nampak tidak teratur, dan penulisan tiap baris pada puisi ini disusun oleh beberapa kata saja, sehingga memunculkan kesan sebagai puisi yang singkat dan indah. Selain itu, terdapat juga penulisan baris puisi yang terdiri dari satu kata saja. Secara garis besar, penulisan baris-baris dalam puisi ini tidak panjang-panjang, melainkan pendek. Selain itu, tidak setiap baris puisi diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, diksi. Diksi yang digunakan penyair adalah kata-kata yang bernada ragu, lemah, bimbang, dan rapuh. Sebagai contoh pengarang, menggunakan kata-kata dalam termenung, biar susah sungguh, penuh seluruh, lilin, aku hilang, bentuk, dan remuk. Kata-kata biar susah sungguh dapat diartikan bahwa penyair sedang berada dalam kondisi yang susah, yang teramat dalam. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah imaji. Imaji dapat diartikan sebagai kata-kata yang mewakili pengalaman indrawi seperti pengelihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji yang muncul dalam puisi ini diantaranya adalah imaji pengelihatan, imaji pendengaran, dan imaji sentuh atau rasa. Imaji pengelihatan dapat ditemukan dalam kata-kata tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Sedangkan imaji pendengaran seperti tertulis pada kata-kata, aku masih menyebut namamu. Pembaca diajak seolah-olah mendengar ucapan tokoh aku dalam menyebut nama Tuhan. Selanjutnya, imaji sentuh atau rasa terdapat pada kata-kata, cahayamu panas cuci. Penyair ini menyampaikan kepada pembaca nikmatnya sinar suci Tuhan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret bisa diartikan sebagai kata-kata yang dapat ditangkap menggunakan indera manusia dan memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata konkret berhubungan dengan kiasan atau lambang. Dalam puisi doa karya Kairil Anwar, ini dapat dilihat pada penggunaan kata termangu, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Kata-kata, aku hilang bentuk atau remuk dan di pintemu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Penggunaan kata termangu dapat diartikan untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa dapat juga diartikan sebagai bahasa figuratif, bahasa kiasan atau majas. Gaya bahasa merupakan cara berbahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek tertentu atau menimbulkan konotasi tertentu. Dalam pada puisi doa, Kairil Anwar ini didominasi oleh majasi per bola, yaitu melebih-lebihkan. Yang keenam, verifikasi. Dalam puisi doa, berarti menyangkut masalah rima, ritme, dan metro. Nah, untuk rima akhir pada puisi doa, karya Kairil Anwar ini mempunyai pola yang tidak beraturan. Seperti contoh, bait ke satu hanya terdiri satu baris yang berarti mempunyai rima akhir A. Untuk bait kedua, terdiri dari tiga baris dengan rima akhir AAAA. Dan baris ketiga atau bait ketiga dan keempat mempunyai rima akhir AAAA. Untuk bait-bait selanjutnya, tidak menentu rima akhirnya. Selanjutnya, mari kita analisis unsur batin puisi dalam doa. Yang pertama adalah tema. Tema pada puisi ini memiliki tema ketuhanan. Yang kedua, rasa. Rasa dalam sikap seorang penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nah, perasaan dalam puisi ini yaitu menyedihkan dan mengharukan. Yang ketiga adalah nada. Nah, nada dalam puisi ini adalah mengajak agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuhan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat dalam ini dapat kita ambil bahwasannya. Kita harus menyedari kesalahan kita dan segera bertaubat agar menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.